Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bangka Barat mampu menjual sebanyak 73 dari 89 unit kendaraan yang dilelang pada tahun 2022 ini. Hasilnya BPKAD Bangka Barat mampu meraup dana sebesar 5,3 miliar rupiah yang akan langsung disetor ke kas daerah Kabupaten Bangka Barat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan tahapan lelang terhadap 89 kendaraan operasional pada pekan ketiga bulan Juli 2022 lalu. Sebelumnya, masyarakat juga dapat melihat langsung kondisi fisik kendaraan operasional yang dilelang di parkir timur kantor bubati Bangka Barat. Masyarakat juga bisa mengakses website lelang.go.id untuk melihat kendaraan operasional yang dilelang. Dari hasil lelang kali ini, BPKAD Bangka Barat berhasil menjual sebanyak 73 kendaraan dan mampu meraup dana sebesar 5,3 miliar rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dari harga limit dasar yang telah ditetapkan senilai 4,9 miliar rupiah. Asal daerah pembeli kendaraan lelang ini didominasi oleh warga yang berasal dari kota Pangkal Pinang. Namun ada pula pembeli dari luar Bangka Belitung seperti Kalimantan Timur, Makassar, dan Palembang. Peserta lelang yang telah menyelesaikan proses administrasi dan pelunasan dapat langsung mendatangi kantor BPKAD Bangka Barat dan mengambil kendaraannya yang terparkir di halaman timur kantor bubati Bangka Barat. Dari jumlah 89 yang terjual laku 73 unit dan sisanya 16 unit. Dari 73 itu nilai transaksi online-nya adalah 5,362,054,000. Sedangkan sisa 16 unit yang tidak terjual nilai transaksinya adalah 1,202,783,000. Ada sisa, ada jadi PR kami untuk ke depannya, namun hal tersebut akan kami pertimbang kembali apakah akan dilakukan lelang kembali sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya dan persenjian dari Pak Bu. Sementara Fajri warga asal kota Pangkal Pinang mengaku kendaraan yang ia beli di proses lelang sesuai dengan harga yang ia keluarkan. Fajri berencana akan menggunakan mobil hasil lelang jenis Toyota ini untuk keperluan pribadi. Pangkal Pinang. Kemarin dapat mobil apa ini, Pak? Pinong, Pak. Harganya berapa dibuka? Harga mulai dari... Dapatkan kemarin... 60? Ya. Dapatnya di berapa nih? 82.000.000. 82.000.000. Itu akan digunakan ke apa, Pak? Rencana nih mobil itu. Mau pakai pribadi larian. Menurut Bapak sesuai nggak harga segitu dengan pelisi mobilnya? Lumayan lah, sedang lah, bagus lah. Bagus. Udah diperiksa nih, Pak, pelisi bagus ya. Pak, selama proses lelang ada hambatan nggak? Atau masukan? Lancar-lancar, ya? Untuk 13 unit kendaraan yang belum terjual pada dari kegiatan lelang tahun 2022 ini, BPKAD Bangka Barat belum dapat memastikan akan melakukan lelang ulang atau tidak. Lantaran masih membutuhkan keputusan dari Bupati Bangka Barat, Sukirman. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky, Ramadhani, AI News melaporkan.